Halo sahabat novice, kembali lagi di AXDOKTER Dalam perbincangan kali ini, saya sudah ditemani oleh Dr. Angel dari Novice Dermatologi Halo dok, apa kabar? Baik, hai sahabat novice Obrolan kita kali ini akan membahas salah satu new treatment dari Novice Dermatologi Yaitu mini liposuction Nah, apa sih dok tujuan dari treatment mini liposuction ini? Untuk dari tujuan mini liposuction, dia bukan ke arah menurunkan berat badan Tapi lebih ke arah untuk membentuk postur tubuh dan juga kontur pada wajah agar lebih ideal lagi Karena lemak yang akan kita ambil itu merupakan lemak perifer atau lemak yang berada di bawah kulit Bukan lemak visceral atau lemak yang berada di sekitaran organ tubuh Seperti itu Oke, bagaimana sih dok prosedur dari mini liposuction ini? Untuk prosedur, kita akan pastikan pasien dalam kondisi sehat dan juga imunitas dia yang lagi baik Dan kita akan pastikan pasien tidak mempunyai rewayat gencing manis ataupun kelainan pemukuan darah Nah, setelah itu tentunya area akan di liposuction akan kita bersihkan terlebih dahulu Dan akan kita suntikan obat anestesi untuk melakukan sayatan kecil untuk nantinya tempat jalur masuk alat khusus si mini liposuction ini Nanti kita akan melakukan anestesi ulang pada area yang akan dilakukan mini liposuction Setelah dilakukan tindakan liposuction ini, yaitu sedot lemak Kita akan ambil pada area yang akan dikecilkan, maksudnya lemak yang akan kita ambil Setelah itu, setelah tindakan selesai, lubang atau tempat sayatan yang tadi kita akan tutup kembali Setelah tindakannya selesai, kita akan pasangkan korset ataupun perban elastis Untuk menjaga supaya area tersebut tidak bengkak ataupun mengurangi memar-memar setelah dilakukan mini liposuction Baik kriteria pasien seperti apa sih dok yang direkomendasikan untuk melakukan prosedur mini liposuction ini? Untuk kriteria pasien yang ingin dilakukan mini liposuction, tentu dari pasien sendiri ingin mengecilkan Misalnya beberapa area tubuh dia yang sulit dia kecilkan walaupun sudah melakukan olahraga sebelumnya Oke, seberapa banyak jumlah lemak yang diambil dalam prosedur ini dok? Untuk seberapa banyak lemak yang diambil itu tergantung balik lagi dari seberapa besar lemak tersebut Dan juga penampilan area yang diinginkan Oke, berarti untuk penampilan lemak ini tergantung pada misalnya berat badan pasien yauduk ya Atau kelihatan lemak yang ada pada beberapa area yang ingin diambil tersebut Baiklah sahabat novice, tadi perbincangan kita mengenai mini liposuction treatment Yang ada di novice dermatologi Nah bagi sahabat novice yang ingin mencoba treatment ini Langsung aja datang ke novice dermatologi Karena hanya di novice, kamu bisa menerpakan peralatan terbaik dengan hasil yang nyata Saya Silmi, pamit undur diri Saya Dr. Angel Kamu nyebut di novice Terima kasih telah menonton!